Inilah rumah milik Nyamir warga desa Ngindeng, Jawa Tansau, sekitar 40 km dari pusat kota Ponorogo, Jawa Timur. Rumah yang tampak biasa saja ini pernah menjadi saksi bisu perjuangan Panglima Besar Jendral Sudirman saat bergerilia melawan pejajah. Saat perang gerilia di era revolusi fisik di tahun 1948, Panglima Besar Jendral Sudirman bergerilia dari Bantul menuju Wonosari, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Wonogiri menyusuri hutan pelantara. Kondisi kesehatan Jendral Sudirman menurun karena sakit paru-paru, rombongan geriliawan melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo. Di rumah inilah Jendral Sudirman besarkan rombongan menginap sehari semalam sebelum melanjutkan perjalanannya. Kondisinya Pak Dirman pada saat itu gimana? Sakit atau? Sakit, tapi ya masih bisa berdiri, bisa tutup, demikian. Di rumah pemodel Jokulo Jawa ini masih tersisa bukti-bukti sejarah Pak Dirman saat bergerilia. Seperti tempat tidur, peralatan makan, lampu pengerangan, tempat minum dan kain sarung. Kebaik rumah masih merawatnya, meski tanpa bantuan yang semestinya dari pemerintah. Tim TV One, mengabarkan.